Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama aku Pri di channel aku Pri Softal Mangin oke kali ini aku akan membuat resep bikin pokron di penggorengan atau bikin pokron di wajan atau di kenceng ini sama sekali tidak pakai mesin ataupun alat jadi bisa dikiru di rumah dengan mudah dan gampang oke kita lihat aja video berikut ini cara membuat pokron tanpa alat dan mesin hanya memakai penggorengan dan wajan station terus di channel aku Pri Softal Mangin bahannya ini ada jagung pokron sama margarin oke kita lelehin dulu margarinnya sampai mencair gitu ya supaya nanti si pokronnya itu biar tercampur rata sama margarinnya nah ini sepertinya sudah cair kita masukkan jagung popcorn secukupnya nah kira-kira ini sampai tertutup rata aja sama margarin nah seperti ini kita ratain ya oke jangan lupa menutup wajan atau kenceng karena ini akan beduk-beduk seperti ini kalau gak ditutup ini bisa mencurat kemana-mana tuh beduk-beduk udah kedengeran ya sudah banyak yang merkah sepertinya karena ini aku pakainya tutupnya transparan jadi bisa melihat proses merekahnya si jagung popcorn ini ya tuh lihat wow ini sangat berisik sekali sangat ramai suaranya tuh ini sudah banyak yang mengembang ya oke kita tunggu aja ya kita tunggu aja sampai bener nah ini jangan lupa apinya jangan terlalu besar ya kalau jagung popcornnya sudah banyak yang merkah kecilin aja kompornya karena supaya bagian bawahnya itu tidak mudah gosong nah kita tunggu aja kalau suara beduk-beduknya itu sudah habis berarti sudah mekar semua tuh ini masih banyak yang beduk-beduk masih nah ini jadinya seperti ini ini masih di wajan dengan api yang sudah dimatikan ya oke ini memproses pembumbuan kita masukkan minyak goreng secukupnya aja kenapa dikasih minyak goreng karena ini aku akan memberi bumbu tabur supaya nanti bumbu taburnya bisa tercampur rata dengan popcornnya oke kita aduk-aduk aja dulu popcornnya biar tercampur sama minyaknya tadi ya nah kalau sudah tercampur rata semua bagian si popcornnya ini dengan minyak ya kemudian nanti kita akan memasukkan masukkan bumbu taburnya ini oke kalau bumbu tabur ini kan banyak varian rasa ya ini suka kalian aja mau varian rasa apa kalau aku sukanya ini rasa jagung manis kita tabur-taburin aja ke dalam popcornnya terus kita aduk-aduk lagi sampai merata semua ke seluruh bagian popcornnya begitu kawan-kawan tuh ini udah kelihatan warnanya sudah mulai berubah menjadi merah ya seperti ini tarang popcornnya sudah siap disajikan kawan-kawan ini kalau mau langsung dimakan kita makan aja ya kalau nggak habis kita masukkan popcorn ke dalam wadah yang kedap udara supaya popcornnya tidak cepat melempem gitu kan masuk 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 Terima kasih telah menonton